Hai hai, selamat datang di Delicate Channel. Ketika industri kendaraan listrik terus berkembang pesat, masa depan nikel terlihat cerah di tahun-tahun mendatang. Dan aktivitas di negara-negara penghasil nikel utama dunia dapat meningkat. Dengan permintaan komoditas yang terus tumbuh, perusahaan dan negara penghasil nikel sama-sama bersemangat untuk memproduksi nikel. Berikut adalah 10 tambang nikel terbesar berdasarkan produksi di seluruh dunia pada tahun 2020, menurut Global Data Mining Database. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kamu nggak lupa memencet opsi subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. 10. Murren Murren Mine Tambang Murren Murren adalah tambang permukaan yang terletak di Australia Barat, Australia. Dimiliki oleh Glencore PLC, tambang Greenfield ini menghasilkan sekitar 36,4 ribu ton nikel pada tahun 2020. Tambang ini diharapkan beroperasi hingga 2042. 9. Raglan Mines Dimiliki oleh Glencore PLC, Raglan Mines adalah tambang bawah tanah yang terletak di Quebec, Kanada. Tambang Murrenfield diperkirakan menghasilkan 39,23 ribu ton nikel pada tahun 2020. 10. Tanggal penutupan tambang yang diharapkan adalah 2027. 8. Cerro Matoso Mine Tambang ini adalah tambang permukaan yang terletak di Cordoba, Colombia. Dimiliki oleh South32, tambang burnfield diperkirakan menghasilkan 40,6 ribu ton nikel pada tahun 2020. Tambang ini akan beroperasi hingga 2029. 7. Timuris Key Mines Terletak di keras Noriakskrai, Rusia, tambang ini dimiliki oleh MMC Norilsk Nickel. Tambang bawah tanah tersebut diperkirakan menghasilkan 41,898 ribu ton nikel pada tahun 2020. 8. Tambang ini akan beroperasi hingga 2038. 6. Komsomolsky Mine Tambang ini adalah tambang bawah tanah yang terletak di Krasnoyakskrai, Rusia. Dimiliki oleh MMC Norilsk Nickel. Tambang brownfield menghasilkan sekitar 42,86 ribu ton nikel pada tahun 2020. 5. Yuan Mine Tambang Yuan terletak di Kalimantan Selatan, Indonesia. Dimiliki oleh Yuan Mining, tambang greenfield ini diperkirakan menghasilkan 42,994 ribu ton nikel pada tahun 2020. 4. Rio Tuba Mine Dimiliki oleh nikel Asia, tambang Rio Tuba adalah tambang permukaan yang terletak di Palawan Filipina. Tambang greenfield diperkirakan menghasilkan 46,571 ribu ton nikel pada tahun 2020. Tanggal penutupan tambang yang diharapkan adalah 2028. 3. Oktyavritsky Mine Tambang ini adalah tambang bawah tanah yang terletak di Krasnoyakskrai, Rusia. Dimiliki oleh MMC Norilsk Nickel, tambang brownfield diperkirakan memproduksi 52,923 ribu ton nikel pada 2020. Tambang ini akan beroperasi hingga 2025. 2. Taganito Mine Terletak di Surigo del Norte Filipina, tambang Taganito dimiliki oleh nikel Asia. Tambang permukaan diperkirakan memproduksi 67,324 ribu ton nikel pada 2020. Tambang ini akan beroperasi hingga 2049. 1. Sorowako Mine Tambang Sorowako adalah tambang permukaan yang terletak di Sulawesi Selatan Indonesia. Dimiliki oleh Vale, tambang brownfield itu diperkirakan memproduksi 71,6 ribu ton nikel pada tahun 2020. Tambang ini akan beroperasi hingga 2045. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!